Halo everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang COVID-19 atau yang biasa disebut masyarakat dengan penyakit dari virus corona baru. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel youtube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih telah menonton! Ketama-tama, saya ingin menyampaikan tentang apa sih yang dinamakan COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru. Jadi, COVID-19 ini bukan jenis virusnya ya, tetapi dia adalah nama penyakitnya. Sedangkan corona adalah nama jenis virusnya. Banyak di antara kita yang mesti salah paham akan hal ini. Nah, disebut COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus disease dan 19 adalah karena ditemukan pada tahun 2019. Virus corona saat ini menimbulkan pandemik yang luar biasa. Hal ini menimbulkan rasa cemas, tetapi ada juga masyarakat yang masih kurang lawasan. Nah, lalu kita harus bagaimana dong? Sebenarnya, mengapa sih masyarakat begitu cemas? Hal ini disebabkan karena adanya jumlah kasus positif yang terus bertambah. Masyarakat panik, stres, takut kehilangan orang-orang tercinta. Kecemasan ini bisa juga merupakan dampak atau efek psikosomatis, atau juga gangguan kesehatan mental, di mana orang-orang merasa sangat ketakutan terhadap situasi saat ini. Nah, bagaimana dengan mereka yang kurang lawasan? Kebanyakan hal ini disebabkan oleh karena tidak menyuti berita, atau justru kurang peduli, atau juga keterbatasan lingkungan dan kondisi sosial. Nah, jadi ini pentingnya pula peranan kita untuk terus berbagi informasi dan berikan edukasi pada lingkungan sosial kita. Sebenarnya, perlukah kita cemas akan hal ini? Saya rasa, janganlah kita berlebihan. Tetapi jangan juga, kita menyepelekan. Ada beberapa hal baik yang bisa kita lakukan dalam mengatasi kondisi dan situasi negara saat ini. Pertama, kita harus cari sumber informasi yang dapat dipercaya. Contohnya, dari WHO, Kementerian Kesehatan RI, dan juga Health Map, mereka itu akurat. Nah, jaga kesehatan dengan baik juga ya. Makan sehat, kemudian juga minum air putih yang cukup, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan pun juga harus lebih sering. Sekalipun pemerintah telah menghimbau kita untuk melakukan yang namanya physical distancing, tapi kita juga harus tetap terhubung dengan orang-orang tercinta. Dengan cara bagaimana? Menelpon atau melakukan video call? Intinya, jangan sampai tertular atau menularkan penyakit. Jangan sampai kita membantu proses penyebaran penularan penyakit ini. Lebih baik stay at home, diam saja di rumah, baru keluar saat hal-hal yang mendesak atau hal yang penting. Nah, ada banyak sumber yang mengatakan hal ini. Kita juga harus memahami tanda-tanda penyakit COVID-19 ini. Saya akan sertakan link-nya pada bagian deskripsi di video ini. Supaya kalian juga bisa memahaminya ya. Nah, ada juga hal lain yang harus diperhatikan. Jaga segala sesuatu dalam kondisi bersih. Cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Jika berpergian, biasakan membawa hand sanitizer dan usahakan tidak menyentuh benda-benda secara bersembarangan di tempat umum. Kita juga tidak tahu di mana COVID-19 itu berada. Pada dasarnya, situasi negara Indonesia saat ini dipenuhi oleh ketidakpastian. Adanya kecemasan yang kolektif, rasa takut berlebihan dari beberapa pihak. Namun, di sisi lain, masih banyak juga masyarakat yang mengabaikan. Nah, COVID-19 ini ialah sumber ketidakpastian. Orang tahu virus ini, tapi belum tahu sampai kapan ini berakhir. Inilah pemicu kesemasan dan ketidakpastian di depan. Kita dituntut untuk cepat paham apa dan mengapa hal ini terjadi. Ada beberapa kunci yang penting untuk bisa kita membangkan dalam menghadapi ketidakpastian COVID-19 ini. Mari kita menjadi pembelajar yang baik, siapapun dan apapun status kita. Perbanyak sharing pengetahuan. Bukan sekedar berita yang mengundang rasa cemas dan ketakutan saja. Tetap produktif berkarya. Jangan bangga jadi kaum rebahan. Ini saatnya. Saya yakin Indonesia pasti bisa. Asal kita mau kerjasama. Sudah melakukan apa sih kita selama ini? Sharing berita yang belum jelas asal-asalnya? Sebar kepanikan? Jadi kaum rebahan yang hobinya ngeluh saja? Atau menyalahkan pemerintah? Nah, saatnya lakukan hal yang positif. Saatnya kita mencintai sesama kita. Seperti layaknya keluarga. Cinta. Menyayangi dengan paling menjaga dan mendoakan. Untuk siapapun Anda yang sedang menonton video ini. Kepada para medis. Kepada dokter. Kepada guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Para pelajar, karyawan bank, polisi, TNI, para penjual di pasar, pegawai kantor, dan siapapun Anda yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Saya tahu siapapun Anda tentu terdampak oleh adanya COVID-19 ini. Terima kasih atas peranan Anda. Mari kita bekerja sama. Tetap bersemangat atas tugas dalam masing-masing peranan kita. Saya yakin Indonesia pasti bisa.